Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Pak CMP Baik Kita Kali ini kedatangan Satu yang berbeda Pernah melihat ini Apakah kita kerambit Bukan Ini adalah Kuku Alang Kumacan Seperti ini Tidak terlalu siku Atau tidak terlalu 45 derajat Tapi dia lurus seperti ini Ini adalah Kalau orang Sunda nyebutnya kuku macan Kita akan review kuku macan Stay tuned Kuku macan Kuku macan Ini memiliki motif-motif Dan dia Nongol Buat hanya sekedar garis Ini sangat-sangat nyenih Ada ringnya Seperti kerambit Ini adalah kuku macan Ini untuk variasi Sehingga ada ring Dari bahan kuningan Sehingga untuk tangan Sisinya lebih Lebih mulus Terus Apabila anda menggunakannya sebagai Kerambit Ini adalah kuku macan Seperti ini Kita draw Tekan jempolnya disini Kita draw Seperti ini Iya Ini adalah kuku macan Pamor Kita bisa lihat Dia klasik Dengan dua sisi tajam Kemudian Ada Pamornya Pamor itu Seperti ini Untuk bilahnya Dia Ada Ke arah sini Supaya dia tidak Kalau kita pegang Langsung kena Misalnya kalau ada Disini Sudah disini Dia ada Sisi tidak tajam Disini Dia untuk push Jadi dia memang untuk Ya Dia menggunakan ini Cabik Seperti kuku macan Tadinya cabikan Dan Kukulan masuk Dia akan cabik langsung Ya kan Atau dia akan masuk Untuk cabik yang lain Jadi menggunakan teknik cabikan Mendokong Yang Mengaris Seperti itu Ini adalah kuku macan Pamor Panjang 19 cm Ring 2,5 cm Dengan berat 157 gram Kurang lebih Dan Dia menggunanya Pembatasnya Disini adalah Aluminium Dural Untuk pemanis Sebagai pembatas Pegangan Cekat banget Cekat banget Flipping Memang sangat mungkin untuk Flipping Tapi Saya menyarankan Ya Kalau untuk Ini Battle Jangan pakai flipping Ya Nanti akan terbiasa Kebawa ke permainan Flipping Anda Tapi untuk style Seni Permainan Ya Buat main-main aja Ya Oke Ya Berarti Apakah ini disebut Kerambit Atau Kuku macan Jadi sebenarnya Ini adalah Perpaduan Sebenarnya Kuku macan Hanya Dengan dikasih ring Jadi Seperti kerambit Tampilannya Nah Kalau kerambit Yang seperti kita bahas sebelumnya Itu kalau Dia Melekuk sini Itu Gaya Minang Kemudian 45 derajat 90 derajat Minang 45 derajat Jawa Barat Kalau lurus begini Itu sudah Masuk ke kuku macan Kuku macan Pegangan seperti ini Bisa dimasukkan sini Karena dikasih ring Maka dia dimasukkan Ring Sehingga dia mempunyai option Itu Itu aja Sudah saya diperdapatkan Yang jelas ini adalah Kreasi dari anak bangsa Yang selalu mengeksplor Perkembangan Daripada Kerajinan Tangan ya Persubungan dengan Senjata tradisional Indonesia Baik Untuk pemasanan Seperti biasa Anda Cek di sini Untuk review kali ini Kita berhadapan ya Udah bosan review Di meja itu Dan Jangan lupa untuk klik Like Comment dan Subscribe Anda sangat Berarti Supaya saya lebih Semangat dalam Buat video Ya Di belakang Dalam di jaket saya Untuk ngedit dan segala macem Kasih saya semangat Comment di bawah Karena akan ada review review Selanjutnya Tidak lupa Tidak lupa Kita akan tes Ketajaman Sebentar Apakah dia mempunyai Ketajaman Dalam Panor ini Dalam Panor ini Kita akan coba ya Oke Pajam Kita coba bagian luar Sisi luarnya Masuk Oke Tajam Jadi memang Krampit pamor ini Terbukti Tajam Isi dua tajam Krampit pamor Dan dia Bisa dipesan Di CV Production Buruan Sebelum kehabisan Kalau kehabisan Anda harus pre-order Kalau mau produksinya Dua minggu atau tiga minggu Soalnya Terima kasih banyak Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Until next time Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih